Pada 8 Mei 2023 lalu, Jaksa membacakan tanggapan atas eksepsi Haris dan Fathia. Jaksa menyebut Luhut memang tidak wajib menghadiri undangan klarifikasi dalam podcast Haris dan Fathia. Jaksa mengacu pada Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum atau pidana dan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa diprotes oleh pihak Ashar Fathia ketidakhadiran dari Luhut bin Sarpanjaitan itu dan Jaksa ditantang untuk menghadirkan Luhut bin Sar ke sidang. Berani enggak ini Jaksana itu? Dan berani enggak Luhut bin Sar itu juga hadir itu? Jadi tidak perlu berkilah ke sana kemari. Atau nunggulah sampai Luhut bin Sar itu bisa hadir ke sidang baru sidang itu dikelar. Ini persoalannya mulit saja pemirsa tentang pencemaran nama baik. Kadang-kadang juga kita mau bertanya, memang ada yang dicemarkan. Kalau misalnya yang dikatakan itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya, apakah itu pencemaran? Tetapi enggak tahu namanya lagi berkuasa. Mungkin dia bisa memerintahkan ini dan itu. Dan mungkin juga menggertak orang lain. Supaya tidak macam-macam untuk memberikan komentar. Padahal ini namanya pejabat publik, perilakunya pastilah akan diamati oleh para aktivis terutama yang peduli terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Nah sekarang ini saatnya sidang-sidang begini, malah Luhut bin Sar saksi pelapor itu malah enggak hadir. Nah padahal sebetulnya kehadiran Luhut bin Sar Panjaitan untuk bersaksi sebagai saksi korban, itu mutlak harus dipenuhi. Mutlak harus dipenuhi karena itu tuntutan pasal 160 ayat 1 KUHP yang berbunyi, bahwa dalam kasus perkara yang bersifat pengaduan, maka pihak yang merasa menjadi korban atau pengadu korbannya itu harus diperiksa lebih dahulu. Tuh ya, ini jaksa akhirnya dibaksa untuk menghadirkan ini. Ini dikemukakan oleh pengacara Haris Azhar dan Fathya Maulidiyanti yang meminta jaksa untuk penuntut umum memanggil paksa Luhut bin Sar Panjaitan untuk bersaksi di persidangan. Itu disampaikan di pengadilan negeri Jakarta Timur Senin ini, pemirsa tanggal 29 Mei 2023. Dan awalnya itu pengacara Haris dan Fathya meminta agar persidangan ditunda pada 12 Juni 2023 dengan alasan Luhut sudah berada di Indonesia dan sesuai dengan jadwal sidang yang sudah disepakati Dawih di awal, yakni setiap hari Senin. Jadi menarik ini, karena pengacara Haris itu supaya tidak ada alibi, tidak ada alibi. Oh saya sedang tugas di luar negeri, oh saya sedang sakit, oh saya sedang sibuk nego dengan Cina, oh saya sedang... Sudah di Indonesia sudah jelas gitu kan, supaya sesuai dengan pasal NAK 160 ayat 1 KUHP itu, bahwa dalam perkara yang sifatnya pengaduan, maka pihak yang merasa menjadi korban itu harus diperiksa lebih dahulu. Tanggal 12 itu adalah solusi tengah dari kami. Jika memang tanggal itu tidak bisa beliau, memang bisanya tanggal 8, karena alasan masih di luar negeri. itu ujar pengacara Haris dan Fatiya. Dan kemudian pengacara Haris dan Fatiya minta jaksa menggunakan wewenangnya dengan memanggil paksa Luhut, karena sudah tidak mentaati jadwal persidangan yang sudah ditentukan. Jaksa harusnya menggunakan powernya, kekuasaannya, untuk bisa menghormati pengadilan. Karena ada juga pasal 28 ayat 1 KUHP itu, barang siapa yang dipakai sebagai saksi atau ahli atau juru bahasa, dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam dalam perkara pidana dengan pidana penjara selama 9 bulan. Itu kata pengacara Haris dan Fatiya. Kalau secara sengaja menjadi saksi. Nah ini malah menjadi korban. Ini ada pasal 28 ayat 1 KUHP, ada juga pasal 160 ayat 1 KUHP. Jadi jaksa harus panggil paksa itu. Yang menjadi masalah jaksanya berani enggak? Yang kedua, Luhutnya berani enggak? Kalau misalnya terus menerus itu, kemudian di live. Bisa jadi viral ini. Tontonan yang menarik lagi. Dalam usia yang mungkin sudah enggak muda lagi, kalau kita lihat wajahnya Luhut sudah enggak muda, dipermainkan oleh anak-anak muda, mungkin saya kira dengan Luhut menggertak Azhar dan Fatiya maulik dinia inti ini, supaya minta maaf saja kan. Bisa jadi kalau Azhar dan Fatiya ini minta maaf, enggak hanya diberi maaf. Mau minta apa lagi selain setelah kamu minta maaf? Mungkin akan begitu itu, karena duitnya banyak. Eh, ternyata Haris dan Fatiya tidak mau minta maaf dan malah siap untuk menghadapi menghadapi hukum yang dituntut oleh Luhut bin Sarpanjaitan. Ini menarik, pemirsa. Inilah saya kira kalau aktivis itu memang menyatakan sesuatu sesuai dengan nuraninya dan berdasarkan pada fakta-fakta yang ada, dia tidak salah, ya harus berani menepuh jalur itu. Dan bisa jadi ini Luhut ini mungkin salah milih mungsuh gitu loh. Mungkin dengan gertakannya itu nyali Azhar atau nyali Fatiya itu menciut gitu kan. Tapi ternyata enggak gitu ya. Ini semakin mengomproh-omproh. Dan sekarang ini ada semacam ketakutan ya, pemirsa di kalangan para pejabat itu. Kalau pernyataannya itu menjadi viral, sementara pernyataan itu tidak terkontrol, tidak terkendali. Sekarang ini sedang heboh-hebohnya, pemirsa. Ganjar Pranowo itu sedang marah-marah sama orang gitu, sama warganya kayaknya. Dan itu semakin merusak. Nah, Anda tahu kan, kita belum tahu pasti mentalitasnya Luhut itu lemah-lembutkah, sabarkah, atau apa. Kalau misalnya dia harus bersaksi di sidang, kemudian dishooting oleh banyak video, atau kemudian dimuat di media sosial, saya kira ini raminya bukan main. Tetapi saya menduga Luhut akan selalu cari alasan untuk tidak bisa hadir di sidang. Lalu untuk apa sidang ini? Kalau tidak menemui tuntutan dari pasal 160, ayat 1 KUHP itu yang berbunyi, dalam perkara yang bersifat pengaduan, maka pihak yang merasa menjadi korban harus diperiksa lebih dahulu. Kalau korban tidak diperiksa lebih dahulu, gimana sidang? Bisa diteruskan atau enggak? Apa nunggu nanti setelah ganti regime Jokowi? Toh ini tinggal beberapa bulan lagi, nanti setelah pensiun dibongkar masalahnya, tambangnya di mana, dan lain sebagainya. Dan mungkin sidangnya tidak hanya persoalan pencemaran nama baik, tetapi kenapa investasi ini, 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 kebongkar semua. Kita tunggu saja semuanya. Yang jelas bagi kita, umat Islam ini, pemirsa dalam ujian yang cukup berat ini, sudah saatnya memang kita tetap menjaga ya, keistikomahan itu, di perjuangan apapun itu. Ketika kita istikomah, insya Allah kekuat, Allah itu akan menambah kekuatan kita, dan kemenangan ya, yang dijanjikan itu enggak jauh-jauh. Kemenangan itu dekat, tetapi dengan orang yang menjaga istikomah itu. Bila itu fekulidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.